POSYANDU TIRAM 5 POSYANDU ini mendapat peninjauan dari Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur yang didampingi oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat DPPK BPM Kota Banjarmasin M. Helvian Nur Wakil Wali Kota Arifin Nur berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan lebih sering dan rutin agar presentasi penurunan stunting bisa terjadi sampai angka yang diinginkan Mudah-mudahan nanti kita evaluasi lah nanti dengan adanya gerakan-gerakan ini luar biasa dari kawan-kawan jadi serentaknya seluruh Indonesia nih tapi mudah-mudahan serentaknya tiap hari agar kita dapat presentasi pengurangan stunting kita bisa terukur juga nanti Dalam kunjungan tersebut, Arifin Nur memastikan pendataan balita berupa penimbangan dan pengukuran juga dilakukan terhadap ibu hamil secara berkelanjutan serta dirangkaikan dengan pemberian makanan tambahan Berdasarkan hasil survei kesehatan, angka prevalansi stunting di Banjarmasin pada tahun 2023 sebesar 26,4% naik bila dibandingkan data tahun 2022 yang tercatat sebesar 22,4% Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan